Macan tutul yang ditangkap warga desa Cikupaci Amis kini berada di Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia Bogor. Macan tutul jantan ini akan jalani perawatan medis. Pasca dievakuasi, ia alami stres berat. Setelah kondisinya pulih, macan segera dilepasliarkan. Ini karena usianya diperkirakan 4 tahun, sehingga masih berpotensi berkembang biak. Di Pulau Jawa, macan tutul jenis ini populasinya hanya sekitar 200 hingga 300 ekor. Ya, keinginan kami sangat-sangat tidak boleh dikandangkan. Karena kalau dikandangkan, ya macan tutul kita, khususnya macan tutul Jawa, akan habis. Untuk populasinya seperti apa saat ini kondisinya? Kondisi populasi di Indonesia khususnya sudah terancam punah. Karena macan tutul Jawa ini di dalam reproduksinya dan perkembangannya cukup sulit. 20 Oktober mendatang, petugas BKSDA Jabar akan meneliti populasi macan tutul Jawa di Gunung Syawal, Ciamis. Hasilnya akan menentukan translokasi atau pelepasliaran macan tutul. Termasuk mengetahui penyebab pasti macan turun gunung dan masuk pemukiman warga. Kalau di dalam hutan masih utuh, nah ketersediaan pakan juga saya kira cukup. Karena ya itu dengan kondisi hutan yang bagus kan ketersediaannya ada. Cuma itu tadi, berdasarkan Alisa tadi, berlalu keterangan teman-teman. Kalau melihat juga sekarang kan biasanya kalau macan tutul keluar kan air kurang. Ini kan musim hujan itu. Nah, warangkali dari situ, berdasarkan Alisa sementara ya. Dalam tujuh tahun terakhir, terjadi enam kasus tertangkapnya satwa liar jenis macan di permukiman sekitar kaki Gunung Syawal. Tiga di antaranya dialami warga desa Cikupa. Kamis lalu, macan tutul jantan ditangkap sekitar tujuh meter dari rumah warga. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.